76 tahun lalu, Indonesia ku lahir beriring dengan lantang sajak proklamasi. Penjuru negeri riuh dengan teriakan puisi merdeka. Dan detik itu saat semesta sempat hening sejenak, sebuah bangsa nanjauh di sana menyambut hangat kemerdekaan negeriku untuk pertama kalinya. Ialah bangsa Palestina. Sejak saat itu, kita tumbuh memeluk kedaulatan hingga saat ini. Dan bersaudarakan Palestina sampai hari ini. Palestina Meski kini tengah bergelut dengan banyak keterbatasan, mereka tetap bergerak untuk berbagi saat Indonesia dilanda pilu dan bencana. Palestina Meski kini tengah berjuang mewujudkan kemerdekaan seutuhnya, mereka tak henti melantunkan doa terbaik untuk negeri saudaranya, Indonesia. Palestina Meski tengah bergelut juga dengan keterbatasan alat kesehatan, mereka masih memikirkan kondisi Indonesia yang tengah berjuang menghadapi pandemi. Dan Indonesia telah menjadi saudara terbaik yang memberi banyak sekali kebahagiaan untuk Palestina. Melukiskan senyum yang tak ternilai harganya, bahkan selalu yang terdepan untuk bersuara lantang membela Palestina di kancah dunia. Pertama, hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Proklamator kita pernah berkata, Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, selama itulah Indonesia berdiri menentang penjajahan. Indonesiaku Di hari Dirgahayumu kini, terima kasih telah menjadi saudara terbaik untuk negeri Palestina. Bersama dengan sejarah panjang yang telah dilalui, kita bisa terus bersama karena kita saudara. Terima kasih telah menonton!